Mercedes-AMG G63 Sebuah kendaraan yang menjadi salah satu favorit dari line-up kendaraan Mercedes-Benz di Indonesia Kali ini tersedia dalam versi terbatas yaitu Mercedes-AMG G63 Edition 50 Saya Raditya Erlangga selaku Product and Pricing Manager dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia Kali ini akan mengajak Anda untuk melihat highlight utama dari kendaraan G63 Edition 50 menggunakan mesin yang sama dengan G63 yang sebelumnya dipasarkan di Indonesia Yaitu mesin V8 dengan kapasitas 3.982 cc Menghasilkan tenaga 585 hp dan torsi 850 Nm Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 9 percepatan otomatis AMG Speed Shift TCT Dan tentu saja karena G63 AMG adalah top varian dari line-up produk AMG Maka di bagian mesin kita bisa lihat emblem iconic AMG yang sudah kita kenal sebelumnya Yaitu emblem One Man One Engine Perbedaan G63 Edition 50 dibanding versi standar terlihat pada bagian eksterior maupun interior Dari bagian eksterior kita bisa lihat bahwa G63 Edition 50 menggunakan night package sebagai standar Dapat terlihat pada penggunaan di bagian grill depan dengan finishing dark chrome Dari bagian samping kendaraan, housing exterior mirror juga telah menggunakan finishing berwarna hitam Selain itu, perbedaan yang sangat signifikan juga terlihat pada bagian velg kendaraan Dimana G63 AMG Edition 50 menggunakan velg dengan ukuran yang lebih besar 22 inci AMG Crosspoke Forge Wheel yang membuat kendaraan ini terlihat semakin gagah Mercedes AMG G63 Edition 50 hanya tersedia 8 unit dengan 8 warna eksterior yang berbeda Di bagian interior kendaraan, G63 Edition 50 menggunakan apul seri AMG Napa Leather Black Dengan stitching beraksen gold yang merepresentasikan kehadiran 50 tahun Mercedes-Benz di Indonesia Sentuhan spesial pada kendaraan ini terlihat pada bagian penumpang depan Dimana terdapat bar handle dengan lettering G-Manufaktur G-Manufaktur merupakan sebuah opsi dari Mercedes-Benz Dimana customer dapat meng-customize kendaraannya dengan pilihan yang sangat bervariatif Baik dari eksterior maupun interior Kemudian interior G-Manufaktur menggunakan bahan dengan kualitas terbaik dan hand finishing teknik Kesan sporty pada bagian eksterior kendaraan dilanjutkan pada bagian interior Di bagian kabin cockpit kita bisa lihat penggunaan steering wheel dengan bahan kombinasi dynamica microfiber dan carbon fiber Penggunaan carbon fiber juga dilanjutkan pada bagian trim line pada kendaraan ini Ini semakin menegaskan kesan sporty pada G63 Edition 50 Kemudian perbedaan lainnya yaitu adalah kendaraan ini telah dilengkapi dengan AMG button pada steering wheel kendaraan Yang fungsinya adalah untuk mempermudah pengendara melakukan pergantian mode berkendara atau dynamic select Tanpa perlu melepaskan tangan dari steering wheel sehingga ketika berkendara lebih aman dan juga lebih nyaman Tidak hanya tampilan kendaraan, namun kenyamanan pada kendaraan ini pun semakin ditingkatkan Kendaraan ini telah dilengkapi dengan Active Multi-Counter Seat Package dengan fungsi massage untuk penumpang di bagian depan Explore lebih lanjut kendaraan ini di Mercedes-Benz Virtual Expo pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2020 Terima kasih Terima kasih